Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara menyimpan web ke dalam bentuk PDF. Ini sangat bermanfaat bagi dunia akademik ataupun dunia yang lainnya, bisnis dan lain sebagainya. Contoh, misalkan contoh pertama ini tanpa kasus, kita bisa menyimpan penuh suatu web isinya, misalkan demikian, tanpa terpotong. Oke, misalkan ini setelah Anda menemukan file yang mau Anda simpan dalam bentuk PDF, tinggal Anda klik Ctrl-P. Jadi ini Ctrl-P itu aslinya print, teman-teman. Tapi kita mau bisa print dalam bentuk PDF-nya, artinya kita simpan dalam bentuk PDF-nya. Ini masih proses untuk menghitung berapa total halaman yang disimpan dalam bentuk PDF tersebut. Jadi nanti save as PDF, atau ini bisa diubah juga, Anda mau nge-print ke apa dan sebagainya. Ini bisa diubah, gantung printer Anda. Kalau Anda belum punya printer atau Anda mau nge-print di luar, juga boleh tinggal Anda save PDF. Jadi contoh kasus yang kedua, ini masih proses, teman-teman. Kasus yang kedua seperti ini, ini kasus yang kedua sambil menunggu proses tadi. Misalkan ini, saya sebagai dosen, ini saya sudah mengisi pertemuan 1 sampai ke-15. Ini mau saya jadikan bukti BKD, maka saya Ctrl-P juga. Ini juga mau saya simpan. Saya simpan. Kita lihat dulu yang pertama tadi sudah selesai atau belum. Ini agak lama karena ini ada 14 halaman. Dan ini juga tergantung kecepatan komputer Anda dan berapa banyak aplikasi yang dibuka. Oke, jadi ini proses. Jadi prosesnya di sini. Oke, ini sudah tampil. Ini seperti ini. Nanti disimpan dalam bentuk PDF dengan tampilan seperti ini. Kalau nanti tampilannya ada yang terpotong dan sebagainya, ini kasus kedua. Kalau ini kasus yang pertama, tidak ada masalah seperti itu. Ini halaman pertama sampai terakhir dari yang mau kita simpan berhasil ditampilkan di tampilan save PDF ini. Tinggal langkah berikutnya. Misalkan kita mau beri nama ini adalah Katalis. Kita ctrl-C. Ini kita save. Ini juga bermanfaat, teman-teman, untuk beberapa web yang tidak bisa di-copy. Ada kalanya web-web itu tidak bisa di-copy. Maka bisa kita simpan dalam bentuk PDF, lalu kita copy tulisannya. Boleh, bisa. Ini misalkan demikian, kita save. Contoh kasus pertama sudah selesai, artinya berhasil, teman-teman. Oke, sekarang contoh kasus yang kedua, ini nandanya sudah menyimpan dalam bentuk PDF. Contoh kasus yang kedua, seperti ini. Ini total halamannya ada tiga halaman, teman-teman. Ini masih proses. Kita coba lihat hasil dari tadi, hasil simpanan kita. Ini Katalis PDF. Tadi saya sudah menyimpan beberapa yang saya gunakan untuk keperluan pekerjaan saya. Ini tadi, ini ada sekitar 14 halaman. Dan ini sudah tersimpan semua. Sudah tersimpan semua. Asik. Sudah tersimpan. Jadi Anda bisa baca, dan lain sebagainya. Oke, tanpa ada masalah. Ini masih proses. Nanti ketika disimpan, kemungkinan ini ada masalah, maka bisa kita selesaikan masalah tersebut. Nah, seperti ini tampilannya. Tadi ada 15 pertemuan. Ternyata ini hanya ada 8 pertemuan. Sampai ke bawah. Kok 8 pertemuan ya? Padahal tadi tampilannya sampai 15 pertemuan. Jangan khawatir, teman-teman. Solusinya adalah demikian. Klik. Nah, tadi saya ulangi. More setting. Klik more setting. More setting. Lalu kita mau pakai ukuran kertas apa. Lalu pada skill-nya ini, teman-teman. Pada skill-nya Anda ubah. Misalkan, tadi saya sudah coba-coba. Yang paling cocok dan bisa menampilkan semua. Ini adalah 60%. Untuk contoh kasus saya ini. Misalkan ini 60%. Nah, nanti bisa jadi total page-nya sudah berubah. Karena skill-nya ini juga berubah. Oke, seperti itu. Ini pada kasus-kasus tertentu seperti halnya ini. Kalau pada web yang normal dalam artian itu tidak buka yang lain lagi. Tampilan di dalamnya lagi. Kemungkinan cukup mudah tanpa ada kasus. Seperti contoh katalis ini. Walaupun ini sampai ke bawah dan sebagainya. Ini cukup mudah tinggal di control P. Oke, kita tunggu ini. Ini hanya 2 page, 2 halaman. Tapi sudah sampai 15 pertemuan. Oke, sudah berhasil. Berarti saya bisa menampilkan ini sampai 15 pertemuan. Oke. Ini tadi adalah kelas D. Oke. Nah, ini kita simpan. Kita simpan. Oke. Cara nyimpannya cukup mudah. Misalkan seperti ini. Saya sudah nyimpan banyak pekerjaan kantor ini. Ini D misalkan. Ini tinggal kita save. Oke. Nanti hasilnya bisa sampai 15 pertemuan. Nah, kalau belum kita ubah skill-nya. Nah, nanti yang D-nya ini seperti ini. Seperti hanya tampilan tadi. Hanya sampai 8. Tapi kalau sudah kita ubah skill-nya, nanti sudah berubah. Sudah berubah. Oke. Misalkan ini yang D, apakah memang sudah berubah. Kalau ini yang skill-nya 100. Nah, ini yang skill 60. Ya, 60 persen. Nah, ini sudah sampai 15. Oke. Demikian, teman-teman. Berhasil ya. Baik dengan adanya kasus, ataupun tanpa adanya kasus. Berhasil. Demikian, teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga pekerjaan Anda, kuliah Anda, belajar Anda makin sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.